Halo teman-teman, sekarang saya ada di Toto Kitchen Bandung. Mereka baru aja Grand Opening. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ayo berangkat! Halo! 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 Baik-baik, halo. Yuk, duduk-duduk. Selamat nih kok atas dibukanya Toto Kitchen Bandung. Keren banget ini. Ya, thank you nih. Thank you juga buat... Terima kasih udah mampir ke sini. Untuk tema dari showroom ini, apa sih kok konsepnya? Kemudian yang desainnya, sebenarnya apa sih temanya? Jadi showroom ini didesain oleh teman kami, Studio Avana. Tema dari showroomnya Modern Tropis. Jadi kita mau menghadirkan showroom yang kesannya berbeda, yang pastinya berbeda dengan stigma-nya Ruko. Karena kan ini lokasinya di Ruko, tapi kita coba bikin suasananya lebih asri, lebih kalem, lebih tenang. Terus warna-warna yang kita pakai juga warna industrial ya, cukup monochrome, abu-abu, kayu, elemen kayu. Terus open space di sini, ya banyak elemen-elemen desain juga yang menarik. Seperti tangganya, terus kita di pintu masuk ada co-ipon di atas, kayak gitu lah, kurang lebih. Terus mau tanya lagi nih, kalau untuk bagian kitchen itu pakai kuadra kah? Yang ini? Ya, ini yang kitchen ini yang sekarang kamu pegang ini, memang barang dari kuadra. Oke, ini tipenya Persia Grigio. Persia Grigio betul. Persia Grigio, yang glossy ya. Di ukuran kuadra, yang gloss. Yang gloss. Itu boleh ceritakan nggak pertimbangannya gimana? Bisa pakai kuadra, bisa pakai kuadra gitu loh. Pertimbangannya, kalau untuk kitchen yang ini, kita konsepnya modern dan luxury ya. Jadi, kita pakai Persia Grigio untuk komplimen warna dari warna abu-abu ini. Nah, kalau untuk kenapa kita pakai kuadra, kita cukup yakin dengan company kuadra ini dari segi teknis, segi desain, segi logistiknya. Jadi, ada berapa pertimbangan. Untuk kualitasnya juga kita lihat bagus. Barangnya rata. Terus, dari desainnya juga cukup menarik juga. Ada banyak motif yang tersedia dari kuadra. Jadi, bisa komplimen untuk macam-macam warna atau finish yang disediakan dari Toto Kitchen. Terus, untuk logistiknya juga. Kuadra itu kan ini ya, buatan Indonesia ya. Oke. Dan, pasti lebih gampang lah kalau namanya pabrik yang buatan Indonesia daripada kita ambil barang import yang dari Eropa atau dari China. Pasti lebih gampang untuk segi dari supply-nya. Oke. Dan barang itu lebih selalu ready gitu kuadra dibanding merek-merek klien yang import. Kalau import kan net mendala begitu kosong, kita harus nunggu berbulan-bulan. Oke. Mereka datang. Kalau kuadra kan pabriknya sendiri di Indonesia. Oke. Thank you banget. Infonya, memang pabrik kita di Tanggelang, di Balak Raja. Kemudian kantor kita di Jakarta, Merugat. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Setelah pakai kuadra, gimana kesannya? Apakah sebelumnya pernah pakai kuadra? Dan proyek-proyek sebelumnya, apakah ada yang pernah pakai kuadra? Sebelumnya ada pakai kuadra. Kita cukup puas. Customer juga puas dengan hasilnya. Setelah pemakaian juga tidak ada kendala ya. Jadi masih cukup awet. Untuk maintenance-nya, bisa dibilang mudah dibandingkan material lain. Oke, thanks. Ada rencana enggak kok nih kira-kira ke depan next project pakai kuadra lagi? Atau rekomendasi motif-motif kuadra? Apalagi sekarang kan ada yang terbaru nih, yang SLM. Apakah next project bisa rekomendasi kuadra? Ya, nanti kita bantu kita rekomendasiin ke klien kita. Wah, thank you banget nih kok. Boleh nih direkomendasiin kepada penonton untuk alamat showroom dan apa aja sih yang ada di Toto Kitchen. Wah, ya terima kasih sebelumnya. Showroom kita di Bandung. Alamatnya di Jalan Stasiun Timur No. 40. Itu ya kalau mau patokannya paling gampang tuh sebelah rel kereta api sebenarnya. Wah, thank you nih kok. Sekarang bisa ceritain mungkin kepada penonton, apa sih yang ada di showroom Toto Kitchen di Bandung ini? Apa aja gitu? Ya, jadi di sini utamanya kita bikin custom kitchen modular. Lalu selain kitchen juga, kita menyediakan wardrobe yang ada di lantai 2, display-nya wardrobe. Selain itu, kita ada beberapa kolaborasi dengan brand-brand. Salah satunya dari furniture-nya, ada Fritz Hansen di sini. Terus ada Karl Hansen. Lalu untuk mengisi kebutuhan rumah juga, kita ada peralatan rumah dari End Living. Ya, jadi di sini selain dari kitchen set, wardrobe, banyak yang ditawarkan juga gitu. Jadi, bisa anytime bisa datang ke sini. Berarti lengkap juga ya dari wardrobe, tabletop, kemudian asesor-ases kitchen, dan lain-lain itu lengkap semuanya. Ya, cukup lengkap sih kalau otopo bikin barangnya. Ya, boleh bagi yang penasaran nih, bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang kitchen, boleh lihat IG kami. Nih, ini IG kami ya. Wah, keren. Selamat ya kok atas dibukanya, Otopo Cian Bandung. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi kok. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi juga. Wadah udah mampir ke sini. Thank you kok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.